Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa like, share, dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa like, share, dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa like, share, dan nyalakan notifikasi. Jalanan 12 tahun Metro TV bagaimana rasanya? Pahit, manis, exciting, lelah, capek? Terus exciting ya, maksudnya so excited gitu kan, karena banyak sekali pengalaman. Kalau lelah itu lebih kepada proses apa namanya, mungkin pelaksanaan aktivitasnya saja ya. Tapi secara batin masih konsisten happy ya, karena Metro TV ini merupakan satu ruang, tidak hanya sebagai sekolah, tapi juga rumah untuk benar-benar melihat Indonesia itu dari scoop yang lebih kecil. Dari satu layar ini saya diberi kesempatan untuk melihat banyak sekali peristiwa dan juga banyak sekali pengalaman hidup. Bahkan tidak hanya membentuk saya secara karakter, tapi merombak. Merombak? Merombak, kenapa? Sebelum masuk Metro TV ya, saya mungkin pribadi yang manja, mungkin ada sisi penakut, takut melihat jenazah, takut panas. Sekarang nggak? Ya itu ada sisi kemanjaan seperti itu. Tapi sebagai jurnalis benar-benar digodlok, dibentuk, dirombak. Ditaruh dirombak, nggak ada pilihan lain. Betul, karena apakah itu yang kemudian membuat seorang Johana Margaretha lebih passionate? Terkait dengan liputan-liputan yang kalau dikatakan masyarakat awam itu agak keri gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini ada liputan perang, terus ada liputan kapal tenggelam, ada liputan waktu itu kita pernah bareng di tsunami mentawai. Tsunami mentawai sama rubet ya. Pernah juga gempa padang ya. Betul, gempa padang. Padang pari aman. Apakah ini yang membuat seorang Johana Margaretha lebih passionate terhadap hal seperti itu? Untuk melalui rasa takut. Ya, pada akhirnya ketika kita berada dalam suatu keadaan yang kita tidak bisa mundur dan tidak punya pilihan, begitu kita akan mengetahui kita ini memiliki spirit untuk bertahan atau mungkin menyerah. Tapi ternyata dari banyak sekali pengalaman dan tantangan-tantangan itu, saya justru mengenali diri saya lebih dalam lagi. Ternyata saya suka tantangan. Ternyata sisi penakut saya itu bukanlah saya gitu. Di sini saya menemukan versi terbaik gitu kan. Dari Johana Margaretha, betul. Makanya tantangan misalnya kayak... Misalnya apa? Apa yang paling berkesan? Ini, ini. Misalnya kayak mentawai ya. Tsunami mentawai. Tsunami mentawai, betul. Ini pengalaman saya benar-benar mau mati, Bet. Kenapa mau mati? Mau mati, karena pada waktu itu pertama kali Metro TV adalah tim pertama yang datang ke lapangan, begitu kan. Kita langsung ke lokasi menyeberang apa namanya? Pulau. Laut, pulau, begitu. Dan ternyata kita tidak tahu bahwa kita itu melewati palung yang menjadi pusat epicentrum gempa itu. Dengan hanya berbekal perahu kayu, seperti itu kan. Nah saya bersama firman Syahmarudin, di saat perjalanan yang biasanya cuma 5-10 menit kalau normal. Waktu itu tiba-tiba badai, gelagulita. Kami hanya berempat, tanpa pengaman, karena sebenarnya itu nggak boleh ya. Tapi kita motivasinya ingin segera sampai di lokasi. Tiba-tiba badai, ya sudah 6-7 jam kami terumbang ambing. Kami pasrah sampai kameraman saya bilang bahwa, Yohana, kalau misalnya siapapun dari kita yang selamat, kalau sampaikan kepada orang tua dan keluarga, aku minta maaf. Sampai seperti itu. Dramatis itu. Tapi ya Alhamdulillah puji Tuhan, kami selamat sampai di lokasi. Walaupun kami melihat memang sudah hancur porak-poranda, kami hanya bisa menyelamatkan, membawa satu orang yang paling parah terluka, orang tua. Apa? Kembali lagi ke pulau yang aman dengan perjalanan yang sama, 5-6 jam. Tapi begitu sudah sampai di titik aman, langsung sujud syukur. Ya ampun ternyata hidup itu begitu berharga, lebih bisa memaknai hidup dan bersyukur. Oke, kemudian kalau tidak salah, itu kan di awal tahun 2010-2011, saya lupa di antara itu kan. Tapi setelah itu tidak berhenti di sana kan, pengalaman itu. Pengalaman selanjutnya yang paling berkesan, pesawat jatuh juga pernah. Ya, pesawat jatuh. Nah ini kalau misalnya digambar ini, Bet, ini tuh sebenarnya di Gempa Padang ya, kalau tidak salah ya. Ini Gempa Padang, Gempa Padang Sumatera Barat waktu itu adalah peristiwa peliputan bencana terbesar pertama yang saya dapatkan dari Metro TV kesempatannya. Di situ saya juga belajar pertama kali saya melihat jenazah, dan juga justru karena saya orangnya takut jenazah, Bet. Saya nggak tahu kenapa waktu dibagi per tim, per kelompok oleh koordinator lapangan waktu itu, oh ya, si A dapat distribusi bantuan, si B dapat pengungsi, bla bla bla. Giliran saya, kamu evakuasi jenazah ya? Saya langsung... Nolak nggak, kau? Oh, ya cuma kaget sih sebenarnya, tapi pada situasi seperti itu ya, saya kan masih anak baru ya, nurut ya. Tapi di situ saya benar-benar belajar, oh ternyata saya bisa mengenaklukkan itu, justru semakin ditantang, semakin apa ya, ingin menaklukkan itu. Jadi Yohana ini nggak bisa ditantang gitu ya sebenarnya ya? Jangan tantang saya. Jangan tantang saya, bagus itu kuatnya. Jangan tantang saya. Justru yang menarik adalah disini banyak perempuan tangguh sebenarnya, yang mungkin banyak orang tidak tangguh. Banyak istri. Jurnalis, jurnalis investigatif, jurnalis perang, jurnalis bencana, justru perempuan-perempuan. Yang kemudian berdikari kalau saya bilang disini ya, karena kamu tidak bergantung sama siapa-siapa. Tapi kita masih punya segmen selanjutnya, Jo. Oke. Masih banyak cerita yang akan saya ulas setelah jadi komersial, kami akan segera kembali untuk Anda. Kembali di dalam Senapak Indonesia, masih bersama dengan Yohana Magarretta, Jo, saya masih ingat deh, kalau tidak salah beberapa tahun belakangan, liputan yang kemudian menarik perhatian publik adalah gempa di Palu dan Nunggala. Betul. Kamu juga termasuk tim yang awal-awal kesana kan? Ya, waktu itu saya kesana karena memang juga atas pertimbangan khusus, Bet. Pertimbangan khusus dari pimpinan talent, Sumiang waktu itu, karena di gempa Palu, Nunggala itu ada saudara saya yang menjadi korban. Atlet parala yang di Rorwa. Nah, atas dasar itu juga, kantor kemudian mengirim saya kesana. Tapi ditanya dulu, kamu kuat atau enggak gitu kan? Ya, saya bilang kuat karena saya pengen kesana juga kan. Tapi begitu sampai di sana, menginjakan kaki pertama kali di Palu, waktu itu jujur, itu suasana pertama yang saya rasakan itu berbeda seumur hidup. Saya menjadi jurnalis ya, ada keraguan, ada ketakutan, ada yang apa ya, kaku gitu. Saya sanggup enggak ya gitu. Tapi akhirnya... Kenapa? Karena medannya atau karena di sisi lain kamu ada... Ada personal ini, big feeling gitu ya. Iya, personal attachment, betul ya. Karena teman kamu kan juga menjadi korban di sana. Saudara malah, sepupu. Sorry, sepupu, betul. Tapi singkat cerita, akhirnya berjuang udah sampai sana kan. Langsunglah di depan hotel Rorwa yang jatuh, walaupun sebelumnya kita menyisir dulu rumah sakit Bayangkara untuk mencari satu persatu. Sebelum diliputan, saya sempat mencari dulu, itu udah ratusan jenazah, Robert, ada di lapangan dari rumah sakit Bayangkara. Itu satu persatu, itu dalam situasi yang tidak kondusif ya. Nah, begitu sampai di depan hotel Rorwa-Rorwa, kok perasaan saya justru semakin tenang, bet. Tenangnya itu maksudnya bukan saya senang dengan keadaannya. Tapi saya melihat kanan-kiri saya itu banyak orang berduka, yang ternyata saya tahu, yang sedih enggak cuma kamu. Kamu harus kuat untuk menguatkan orang lain, karena di saat itu situasinya enggak mudah. Listrik susah, BBM enggak ada, komunikasi terputus. Dan kamu sebagai jurnalis, kita sebagai tim media, inilah yang benar-benar dinantikan oleh orang di luar sana. Untuk mengetahui bagaimana kabar warganya. Jadi kamu harus kuat. Jadi begitu kita melaporkan, misalnya nih ya, ini adalah situasi terkini di depan hotel Rorwa-Rorwa. Mungkin saya sempat bergetar di awal, tapi semakin lama gitu kan, semakin kuat aja sih. Menjadi jurnalis kan is a privilege ya, kalau menurut saya ya. Bisa kemudian berkontribusi terhadap informasi dan juga berkontribusi terhadap akses gitu ya. Tetapi juga banyak orang bilang liputan yang humanis, tapi jurnalis kan juga seorang manusia gitu ya. Pada saat kamu ke Palu Donggala, kamu juga di sisi kehilangan keluarga. Tapi kamu juga harus tetap melaporkan. Nah bagaimana, how do you handle that? How did you handle it? Dan kamu adalah seorang perempuan gitu kan. Saat itu yang, ya makanya ini semua mixed feeling kalau buat saya. Saya bersyukur Robert, karena saya sejak masuk Metro TV dari awal, saya masuk Metro TV sampai dengan Palu Donggala itu, saya bisa melakukan atau menaklukkan tantangan, itu bukan karena kekuatan saya. Ya pasti karena kekuatan Tuhan, pasti ya. Tapi, saya dibina dan juga disupport oleh support system yaitu apa? Rekan kerja, tim, teamwork, dan juga lingkungan di sekitar saya yang benar-benar menggembleng saya, membina saya, mengawal, mendampingi, dan mengajari saya, mentor-mentor di Metro TV. Saya tidak akan pernah bisa lupa itu. Kameramen-kamera di lapangan yang mendampingi saya setiap saat liputan, ini apa namanya, dalam situasi bencana ataupun di bawah ataupun di tempat yang enak, mereka yang mengajari saya mengambil gambar, melihat suatu angle, sampai kemudian melindungi saya ketika mungkin harus berjibaku dengan keadaan yang membahayakan. Jadi, ketika berada di Palu ya, jujur saya juga mendapatkan itu liputan tim besar, dan di situ teman-teman saya itu benar-benar satu visi dan misi untuk benar-benar tidak hanya melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis, tapi sadar bahwa kita di sini itu sebagai jembatan kehidupan, jembatan informasi bagi orang lain. Kita tidak untuk diri sendiri di sini, dan ya sudah, kita memang pasukan berani mati saja. Ya, support sistem memang ada, support juga teknikal juga ada, tapi pada saat kamu harus bertarung dengan kehilangan misalnya, kalau di Palu Donggala, tapi kamu tetap memilih untuk melaporkan. Nah, itu saya pengen tahu kenapa kamu tetap ingin melaporkan informasi di saat sebenarnya kamu punya hak untuk berduka, kamu punya hak untuk berkabung di sana. Saya sangat percaya ketika melakukan sesuatu itu dengan intuisi dan panggilan hati, Robert, dalam menjalankan apapun pekerjaan yang saya lakukan ya, gitu kan. Bukan, mungkin tadi saya mengatakan bahwa ketika mungkin saya kepalu karena, oh ada saudara saya di sana, gitu kan. Tapi, begitu saya sampai, saya katakan juga bahwa, oh ketika saya ragu, tapi saya tetap bisa melangkah saya lawan, dan seakhirnya saya bisa. Jadi, artinya di situ saya percaya bahwa tidak ada suatu hal yang kebetulan, dan ada alasan saya sekarang bisa dilancarkan sampai di tempat ini untuk sesuatu hal. Dan, ketika kita sebagai jurnalis pun memang karena perjalanannya tidak setahun dua tahun ya, berlatih juga kan bahwa, oh ternyata menjadi jurnalis, begitu kan kita tidak hanya bisa menjadi seorang pekerja untuk kepentingan institusi, tapi sebagai manusia, kita juga bisa mengimplementasikan sisi kemanusiaan kita, karena kita bisa menjadi relawan saat kita mungkin tidak melaksanakan pekerjaan kita, atau at least hal yang terkecil yang biasanya bisa kita lakukan adalah, kan biasanya ada anak-anak tuh di pengusian yang mungkin mereka, apa namanya, tidak sekolah, atau mungkin trauma kehilangan keluarga, bisa menghibur. Karena saya suka anak-anak, jadi sebenarnya itu ada kenikmatan tersendiri ketika mungkin bisa sedikit saja terlibat dalam trauma healing mereka bermain, atau mungkin just belajar bersama, itu suatu apa ya, itu suatu apa ya, kebahagiaan dan juga suatu privilege yang mungkin tidak pernah saya dapatkan kalau saya tidak bisa jadi jurnalis, tidak kepikirkan kalau kita tidak jadi jurnalis, tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Betul, betul. Jauh, sudah 12 tahun kamu jadi seorang jurnalis, pewarta di Metro TV, sudah banyak sekali, tidak terhitung, rasa yang kamu alami, rasa-rasa dalam setiap perjalanan. Terus, kita punya tema, Terima kasih Indonesia. Apa yang bisa kamu sampaikan dalam kesempatan ini? Saya sangat bersyukur menjadi orang Indonesia, dilahirkan di Indonesia, negeri yang luar biasa, istimewa, indah, dengan segala kekayaannya, kita tahulah gitu kan. Dan di dalam negeri Indonesia yang luar biasa, negara Indonesia yang membanggakan ini, ada Indonesia kecil bagi saya adalah Metro TV. Karena di sini adalah, saya melihat keberagaman itu. Dari keberagaman orang-orangnya, dari culture maupun juga pola pikir, bahkan dari jendela Metro TV ini, saya banyak melihat luas dunia, tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia luar. Jadi, terima kasih untuk Indonesia, karena di dalam Indonesia lahirlah Metro TV, Elang Biru, yang sekarang sudah 20 tahun, dan menjadi rumah saya. Insya Allah sampai kapanpun, akan menjadi rumah yang tidak akan pernah saya tinggalkan. Dan itulah, tidak akan cukup dengan kata-kata, Bet. Kita akan terus belajar, berbenah lagi untuk kemajuan bersama dan untuk masyarakat. Betul, amin, amin. Terima kasih, Yoh ya, telah bercerita di sini, saya tahu ini tidak mudah, mau saya kulik-kulik di sini ya. Dan juga ini menceritakan bagaimana sisi kemanusiaan dari peliputan, juga sisi kemanusiaan dari seorang jurnalis. Terima kasih, Yoh. Thank you, Robert. Terima kasih, kita bergabung bersama dengan kami.